Rumah di Jalan Tanah Mas, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan ini ramai didatangi warga setempat saat polisi dari Polda, Sumatera Selatan melakukan penggerebekan. Degerebeknya rumah ini karena menjadi tempat pembuatan minuman keras palsu. Di dalam rumah polisi menemukan banyak bahan pembuat miras palsu termasuk labelnya. Empat orang pekerja di rumah ini ditangkap, sementara pemilik rumah masih diburu polisi. Dari penggerebekan polisi mengetahui, miras palsu dalam sehari dapat memproduksi 80 dus. Bahan baku pembuatan miras palsu ini adalah etanol. Mereka menjelaskan khususnya yang tertua mengerjakan ini, si Bob, bekerja sudah sejak bulan September. Sehari mereka bisa berhasil membuat kurang lebih 40 dus. 40 dus, satu dus isinya 48 ini, 48 botol kira-kira begitu. Jadi 40 dus mereka jual, satu dus 500 ribu. Jadi kurang lebih berarti berapa 40 kali 500 ribu berarti 20 jutaan. Miras palsu tersebut diadarkan pembuatnya tak hanya di Sumatera Selatan, namun sampai beberapa daerah di luar Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan